Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Mengawali bacaan renungan pagi kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk perlindungan tangan Tuhan sepanjang malam dan kami boleh bangun pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati firman Tuhan di pagi ini, inilah doa kami hanya dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini Sabtu 2 Juli 2022 adalah Berpegang pada Kekuatan Allah. Ayat inti kita terdapat dalam Yesaya 27 ayat 5. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepada aku dan mencari damai dengan aku, ia mencari damai dengan aku. Henok adalah seorang manusia dengan pikiran yang berkembang dengan baik dan pengetahuan yang luas. Ia mendapat kehormatan dengan memperoleh wahyu yang istimewa dari Allah. Tetapi sekalipun ia selalu berhubungan erat dengan surga, oleh satu kesadaran akan kebesaran serta kesempurnaan ilahi di dalam dirinya, ia adalah seorang yang paling rendah hati. Lebih erat hubungannya dengan Allah, lebih dalam kesadarannya akan kelemahan serta kekurangan yang ada pada dirinya. Merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat itu dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Allah. Henok menghindarkan diri dari pergaulan yang terus menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendirian, untuk berenung, dan berdoa. Dengan demikian, ia menunggu di hadapan Tuhan sambil mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya agar ia dapat melaksanakannya. Baginya, doa merupakan napas jiwa. Ia hidup dalam suasana surga. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 89. Melalui hubungan dengan Allah, dengan cara seperti itu, Henok mematulkan peta ilahi dengan lebih sempurna lagi. Wajahnya bercahaya oleh satu terang yang suci, seperti terang yang bersinar di dalam wajah Yesus. Apabila ia selesai berhubungan dengan ilahi, orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum akan cap surga di wajahnya. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 91. Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan sebagaimana halnya Daud bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan. Ia telah memberikan janji ini, kalau mereka mencari perlindungan kepada aku. Ya, mencari damai dengan aku. Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 395. Saudara-saudaraku, dalam setiap kelemahan dan kekurangan kita, Allah adalah tempat perlindungan yang paling tepat untuk kita, karena ia adalah sumber kekuatan dan sumber kedamaian. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapak, kami berterima kasih untuk hikmat yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan di pagi ini. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini. Subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow Instagram serta Facebook kami at Cornelius Media. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.